Kita ngecek pembangunan perbaikan Jalan Solo Porodadi yang sudah bertahun-tahun enggak pernah beres-beres. Benar? Dan saya tahu karena saya hampir setiap minggu itu sekali, dua kali, tiga kali kalau mau ke Randu Blatung, ke Bloro pasti lewat. Karena begitu diperbaiki di aspal, dua tahun, setahun rusak lagi. Karena memang tanahnya bergerak. Nah yang sekarang ini saya perintahkan tahun kemarin, Pak ini tidak boleh aspal lagi, ini harus di beton, pakai rangka beton. Setebal 25 cm pun pakai rigid beton. Tadi kita coba mulus. Mugi-mugi, beton risak meleh. Udah di beton setebal gini, masa mau rusak lagi. Mestinya sama yang kita lakukan di Lampung juga seperti itu. Beton sekalian sudah, memang biayanya mahal. Tapi awet bertahun-tahun. Itu kalau misalnya di Gemolong, itu jalan provinsi itu. Dan waktu itu, saya satu mobil sama beliau, beliau tanya, ada Pak Basuki, ada saya, bertiga sama beliau. Jalannya tiga kali rusak. Karena pas jalan, bagus, duduk, bagus. Saya bilang, Pak itu jalan saya lho, Pak. Lho, kenapa bisa begini? Ini sejak saya kesil, Pak. Itu saya beton semua, Pak. Tapi duitnya habis, Pak, buat COVID kemarin. Sehingga infrastruktur nggak kita betul. Di situlah sebenarnya ide awal infrastruktur untuk daerah. Dan Pak Basuki mengamini, terus kemudian dibantu. Nah pada saat pengecoran, saya kira ada beritanya waktu itu. Sebenarnya ditanya, ditanya dan kemudian keluar di media. Berapa persen jarak baiknya? Kaget, ya. Aja lah, 80 persen lebih. Kalau tidak salah, itu ada datanya. Oh, bagus ini. Dibandingkan yang ada di wilayah lain, saya nggak mau sebutnya. Karena waktu itu habis berjalan-jalan di tempat lain. Wah, kalau ini bagus gitu. Sebenarnya kita tinggal ngebut saja pada soal itu. Tapi saya menyampaikan terima kasih, Pak.